Terima kasih telah menonton! Kalau kita melihat di sini, sudah ada pesawat yang datang dari Rhinom Village menuju ke arah Sipiat. Ini kenapa? Baru aja match pertama, pesawatnya garisnya seperti ini. Ada tembakannya di mana Dekafuari berhasil mendapatkan salang jaskan. Ada jaskan di mana sudah ada tembakan juga dari Kingfisher-nya. Bahkan coba untuk terus dihujani peluru, tapi kita juga abak sudah mendekat langsung. Mau keluar ke depan, coba kita lagi lihat di mana sudah ada satu cover-an juga dari seorang kick-up menggunakan double factor-nya. Kita lihat, sudah ada pergerakan yang cukup banyak, karena sudah ada abak sati-hati, ada jump shoot dari arah balik panel. Oh my God! Actin Deer berhasil mendapatkan dua member sekaligus dari Dekafuari. Ini dia, Bori bisa mencari diri. Oh my God, critical damage. Oh my God! Dunia game yang justru dipulangkan di early match. Sudah ada juga bara yang memasak granatnya hati-hati. Itu dia, coronanya masih tepat untuk dibuka dan menghalau. Splash damage dari granat yang dilempakan. Oke, suara terdengar juga bakal coba untuk dimajuin. Ini dia, Arte. Sudah ada satu penggunaan vector yang digunakan juga. Oke, berduel. Fastball-nya ternyata terdengar dari seorang barat tidak mempunyai pilihan lagi. Oh, melemparkan granatnya. Berhasil mendapatkan korban, I'm John. Dipulangkan ke arah lobby. Ini dia, satu trading yang mahal tentunya untuk Aura Ignat. Kehilangan satu hyper carry-nya. Di mana sudah ada Adam juga yang bakal coba untuk berada di depan. Masih coba untuk dilemparkan granat. Tapi di sini dua pemain dari Seth Alfaing pun juga. Ingin mempertahankan posisinya dan mengusir teman-teman dari Aura Ignat. Oke, flashbang hati-hati. Tapi ternyata granatnya masih jauh dari posisi seorang Adam. Ya, kali ini bakal langsung dirin. Majuin aja di seorang Adam. Dan itu dia berhasil untuk dikenalkan oleh Talus. Dan langsung di confirm killer. Anek bisa sendirian. Kita takkan lihat, all right dad. Untuk kedua kalinya harus ditumbahkan oleh teman-teman dari Seth Alfaing di area Milbuk Ever. Wow, dulu kita move on di mana sudah ada teman-teman dari The Prime. Yang akan berhadapan dengan teman-teman Rans Esports. Dan juga Rans Esports akan berhati-hati-hati. Karena di sisik kanannya ada Dranix juga. Heyu sudah menghujannya granat ke depan. Di mana sudah ada Marsha juga. Oh my God, Heyu. Dia serkena ledakan dan berhasil untuk di-ending. Oke, Heyu dengan pelancara. Bahkan cuma mengutuskan musik. Di mana ada Iki juga yang ternyata masih terhalang oleh keluar. Tapi di sini Iki sudah mulai terpantau. Rama cukup kesulitan untuk kebackup. Dan sudah ada Iki juga diperanggap. Dan mendapatkan satu resisten. Heyu dengan satu manufurnya. Menggunakan M79-nya berhasil menjatuhkan satu lawannya. Dan di sini Rama pun berhasil menculik satu member dari The Prime. Dan ini menjadi satu sukar kill. Yang di mana Rama harus mengalami kerugian yang besar. Dari teman-teman Rans Esports untuk langsung mundur ke arah belakang sejauh mungkin. Dan akan coba untuk dikejar oleh teman-teman dari The Prime. Dan benar-benar di sini juga kita bakal lihat. Dari Ayo sudah mengeluarkan M79-nya ke arah teman-teman dari IOG. Berhasil untuk mendapatkan IOG Azril kali ini. Itu dia pelontar. Langsung dilempakan tapi ternyata masih bisa untuk di-block oleh corona yang diaktifkan. Oke, Javrah memberikan satu tapping-an dengan satu SPD. Tapi Bion berhati-hati di sana pelontar. Bakal coba dibawah selanjutnya ternyata berhasil di-ending. Satu main dari IOG. Di mana Azril pun dipulangkan kepada IOG Azril juga Ayo. Di sini juga bakalan coba untuk bertahan. Ternyata gak bisa juga Amerta bakal coba selanjutnya juga melakukan satu fight. Dengan dua member dari teman-teman IOG. Sudah ada corona juga yang dibuka. Kita lihat juga tuh RR9 juga bakalan coba untuk terus memberikan satu distraksi. Cars sudah dipegang juga. Tapi sudah ada Amerta. Oh Amerta. Menjatuhkan seorang Lord. Dan dipulangkan. Ini dia kondisinya dua versus dua. Antara IOG dan juga The Prime. Di mana sudah ada tolongan juga yang terus memantau. Tapi kita berbicara di mana GTS pun juga sudah mulai terseop-seop. Karena adanya satu rush yang dilakukan oleh kedua tim dari RRQ dan juga Kings. Di mana Bonafide juga akan menyusul. Dan akan mengganggu perperangan yang terjadi. Di mana sudah ada serang. Legalat juga menggunakan M249. Terus melakukan spray down. Teman-teman Jafra pun berhasil mendapatkan satu pemain dari Amerta. Tapi Siren GPX dipukul. Di peringkat ke-8. The Prime pun juga menyusul. Di mana sudah ada Legalat juga yang langsung menanggap. Teman-teman dari NXL Liga Game. Oke. Kita lihat juga dari Legalat. Masih kembang untuk memantau. Memberikan satu tembakan demi tembakan. Tapi ternyata Legalat. Itu dia terkena headshot dari seorang Jar. Menggunakan SPD-nya. Jar sendiri. Bakalan coba untuk turun. Tapi ternyata pelautannya langsung saja dilepaskan. Tanpa arah dan tujuan yang pasti. Dan ternyata RRQ tereliminasi. Di peringkat ke-7. Oke. Nah tersisa kita lihat juga. Zona yang sudah mulai update. Ke arah tengah. Dan akhirnya tidak menguntungkan siapapun. Dan Island of God pun juga dipulangkan. Di peringkat ke-6. Ya. Kali ini tersisa 5. Timmy 14 yang live. Di mana teman-teman NXL sangat on point. Ini dia dari Gatebull. Bakal mencoba untuk men-tapping-tapping ke arah depan. Tapi di sisi lain. Spoon berhasil untuk mendapatkan satu knockdown-nya. Drarik juga berhasil untuk men-knockdown Thanos. Dan ini dia dari Drarik. Terisal 2 orang aja. Di mana 2 orangnya bakal langsung dipulangkan. Ternyata dari teman-teman King. Si Spot Bang Ever. Itu dia. Kita lihat di sini Fong. Masih tembawa untuk berupaya melemparkan geradata. Tapi tidak kena siapapun. Gardu sudah diculik dari arah kejauhan. Apakah masih bisa untuk diselamatkan. Tapi sudah langsung juga. Dijamsun. Jangan dapet ke teman-teman. Ternyata masih belum kuat. Untuk menjatuhkan pemain dari Drarik. Walaupun Arul berhasil untuk diselamatkan. Tapi kalau kita ada juga kibah. Berhasil mendapatkan seorang Calvin G. Dan dipulangkan karena lobby. Oke ini UI Village juga sudah diaktifkan. Langsung nge-reveal posisi-posisi dari pemain-pemain tersisa juga. Jar melakukan some striving juga. Tapi granat hati-hati kibah. Terkenap. Satu hit lagi. 20 health point. Sudah mulai dimiliki oleh teman-teman dari seorang NXLiga game. Di mana seorang kibah pun juga masih berputar-putar. Masih coba untuk menggocek di area satu. Kelontar. Saat rusutat juga pelontar juga masih belum is. Kelontar lagi. Itu dia. Itu. Dua pemain dari kibah. Berhasil jatuh. Dan ini dia satu ending dari seorang gardu. Memudahkan M249-nya. Langsung saja melepas ke tembakan. Dan akhirnya bonafide. Di peningkat ketiga ini dia granat. Bahkan coba untuk di-spamming. Oke gardu. Itu dia masih bisa lewat. Dan terangnya masih cukup jauh juga. Di sini pelontar. Sudah bakal coba di-cah. Air itu. Dan ternyata masih miss juga. Oke di sini sudah ada satu rus juga dari seorang jar dan juga razum. Sudah terjatuh. Bakal coba untuk di-spamming. Terangnya terjati-hati-hati. Gardu. Ini dia masih ada ke-spamming terjata. Gardu. LXLiga game-nya dipulangkan oleh teman-teman dari Dranix Esports. Para survivors kita yang bakal bertanding pada malam hari ini di round kedua. Mungkin gue berharap pesawatnya bakal tengah. Siap. Selamatkan Javra bakal bersiap. Dimajuin langsung. Ada grone nyalakan. Dan Javra masih bisa nge-counted dengan M60-nya. Tanpa kekurangan kembali darahnya. Melihat perjagaan depan. Sudah ada 2R9 yang bakal tergantung di-bagi sebuah geluol. Lord juga melepaskan tembakan. I.U-nya juga tumbang lagi-lagi. Lord kali yang berhasil mendapatkan grone-nya. Dan ternyata dari TP. Menyesuaikan satu member-nya saja. Banyak banget M60. 2R9 yang kali ini coba turun ke arah bawah dengan mini ujitnya. Menembak tapi jatah rata. Tumbang oleh Island of Gards di Jagenbani. Ya ampun. Kepala di atas bungkit. Yang dimana sudah dijatuhkan 3 orang sekaligus dari TG Fury. Di sini begin. Ya ampun. Ini dia sang kapten dari TG Esports. Yang berhasil menumbangkan 3 orang sekaligus dengan senjata King Fissernya. Bakal nge-call juga menunjukkan rekan-rekannya. Untuk segera melakukan rush mendekat. Menunjukkan arah pertahanan. Dari NXT Liga Game yang berhasil nge-counter perkerakan di hari lawannya. Fury malah terancam. Deadpool-nya berhasil mendapatkan kapten Fury di sana. Satu orang ikan bakal sebesar lapang terbilang sementara. Prianyo semangatnya. Kali ini melepaskan tembakan pusukan arah lawannya. Berhasil menengah hasil 80. Menembak pusukan arah Krono. Karena di hari tim NXT Liga di sana ada beberapa member yang tumbangkan. Bryan juga tumbang. Dan malah kali ini menyisakan ikan sendirian. What happened? Factor dia ikan. Berhasil mendapatkan satu. Tetapi sulit untuk ikan sendirian di dalam Krono. Dan tumbang DG Esports. What happened? DG Esports. Ya ampun. Kali ini satu orang tumbang juga dari Kings. IMG dia akan maju. Terlalu jauh. Pemasangan sebuah golnya kali ini. Bakal bersiap kembali dengan sebuah granat. Ada rules dan terkena tembakan. Dan meneladak. Belum berhasil ditumbangkan. Mervin di arah lain berhasil menekan beberapa player dari tim NXT Liga Game. Tapi kita berpindah kali ini. Dari Kings juga bakal melakukan perlawanan. Mencengar depan sana. Dari Sarah Gazel. Mencengar depan sana. Ada Ameknya ternyata juga tumbangkan. Dibalasikan kali ini. Adamnya bakal coba turun. Di bawah Danger Zone. Enek jauh. Tergi atur. Sudah tumbangkan. Lagi-lagi sayang sekali. Hanya bisa naik di game pertama saja. Seperti di Randa atau di matchnya sebelumnya. Tapi kita masih belum berpindah lagi. Kings bersama dengan Aura Ignite. Masih sama-sama kuat. Masih ada glow oleh pasang. Bahkan ternyata malah IMGnya tumbangkan oleh Maybi. Dan ternyata malah dipulangkan. Menuju ke arah lobby. CDN langsung. Gia nge-end gak uwu. Kembali geradatan. Masuk di sana. Tetapi namun masih belum bisa untuk mendapatkan satu player pun dari Aura Ignite. Pengefor. Ini dia sarang lega. Lut berhasil mendapatkan satu knockdown. Dengan geradatan di mana Adam. Maka teman-teman mengirimuti teman-temannya juga. Untuk di river. Tapi sudah ada gemburan. Sudah ada agresi juga dilakukan di mana. Agroos. Yang menjadi pemain tersisa. Ternyata sudah harus dipulangkan di peringkat ke-9. Oke kenalannya juga teman-teman dari Kings. Sudah mulai melakukan pertukuran di mana. Ada juga empat. Pemain dari Araki yang menumpuk. Dan akhirnya sawhead dijatuhkan. Dengan shot yang tekan. Yang dimiliki oleh seorang lega. Kemana kesel. Juga menyusul. Terjatuh di sana bigan. Satu lagi diks yang tersisa kali ini. Malah jadi kerugian untuk Aura Ignite dan juga Kings Esports. Tetapi Araki Hades berhasil mengambil momentum. Di Araki Hades bertempur. Satu kill juga kembali dapatkan lagi oleh Araki Hades. Diara lain sedia ada Lord juga bertempur bersama dengan para player dari Siren GPX. Justin juga harus bertumbangkan. Dan maybe berhasil mendapatkan Kezel. Javran juga tumbang. Bersebaran dengan Bion lagi-lagi. Diara ke Jawa sana Sirennya tumbang. Tapi Seth juga masuk sebagai terparti. Menjadi perahara dalam keharmonisasian pertempuran yang terjadi. Tetapi Seth berada di luar zona. Setelah kelima akan masuk terhadap juga oleh para player dari team Bonofight. Dia ada depan. Thanosnya udah gak punya glow lagi. Coba digulung lagi. Hanya bisa mengharapkan beberapa pohon yang ada di arah depan sana. Lagi tiduran. Ya ampun. Mengcacing gaming. Ada kakinya. Kelihatan itu. Itu masih bisa masuk kembali di arah lain. Sesnya tumbang. Ini juga bakal jadi sebuah kebangkitan untuk Rans Esports tentunya. Berhasil masuk keempat pesan. Iggy yang mencati mendapatkan triple kill. Kali ini. Sudah mulai berkata bersama dengan para member dari Bonofight Esports. Itu dia. Dimana kita masih melihat POV dari teman-teman RRQ. Yang masih getol banget untuk nembakin dari seorang Dix. Yang bertahan. Itu dia kelihatan. Eh hati-hati. Tertimpa satu summon all drop juga. Dan ternyata masih bisa mendapatkan kompon permarin. Tapi kalau kita lihat juga posisi dari Kings. Benar-benar sulit untuk bisa melanjutkan. Masuk ke arah zona selanjutnya. Dimana Bonofight. Dengan 0 poin. Masih bisa mendapatkan zona selanjutnya Bigan. Yap. Masih dengan 12 orang yang masih survive kali ini. Tetapi memang kalau kita melihat zonanya. Tidak ada satu timpun yang ada dalam zona. Dix juga sudah terkini zona. Dia nggak bisa nembak dari jarak kejauhan. Karena memang Dix sendiri dia pakai double factor. Kali ini. Dari tim Rans. Sudah mulai terlihat oleh seorang Jars. Menembakkan pelurannya dengan AC-80. Menuju ke arah seorang Marsha di arah pas sana. Arad Kihadis masih menjadi point of the league. Kali ini sudah mulai lepas kembali tembakan. Zonanya menyusut. Sudah mulai saling bertengah tembakan. Mervin putih ya. Ditinggeras yang hanya diterima. Sudah mulai tertembak. Udah ada smoke screen. Ya juga yang disetap kali ini. Kingsnya ternyata harus juga terhalingasi dengan sendirinya. Menumpung di balik sebuah mobil. Mervin terlalu tinggi. Ternyata terlalu banyak orang juga rataran. Si Esportsnya tumbang. Di posisi ketiga. Arad Kihadis juga mau nupain Esports kali ini. Galvin Janya. Tidak bisa untuk berbuat banyak lagi. Rehanja bakal masuk. Menuju ke arah pertahanan. Lawan dengan investornya Kronos. Dinyatakan tapi ternyata jog kecutup bangkan. Rehan langsung melakukan ending. Bersungguan lawannya. Coba dipasang kembali. Lawannya. Harus ada waktu untuk mengulai kita. Maybe juga masih mau ngalah. Rehannya cukup kesulitan dan buyah. Untuk Aragi. Hei desks. Wow. Congratulations. Sudah terbang. Pembelah atas dan bawah dari map Burgatory. Bebimbun. Tiga orang dari run sudah bertumpul. Dan kali ini kita bakal berkeser sedikit. Ada Dranix Esports yang bakal bertempur bersama dengan LX Liga Game. Tetapi gak bisa satayakan lagi. Atau sudah ada Kings. Kings. Dan busy. Dan kali ini dari Dranix. Misalkan dua member saja. Bahkan IOG pun Kiala ini. Juga ikut-ikutan. Campur aduk di area rumah berang-berang. Dan malah Kiala ini dari Dranix dan juga NX Liga Game. Mendapatkan kerugian. Mau gak mau harus merebut tong pun yang ada. Ini gak tau nih. Oke sudah mulai terlihat arolnya si Bro Silgitar. Sudah dibuangkan tumbangkan. Jars. Ditubangkan di pulangkan ke arah lebih jars. Dan jika masuk di arah dalam masih ada satu member di area NX Liga yang masih ada ketahuan. Razornya terlihat oleh seorang Legalot kali disuruh tembak dengan VSS-nya. Dan bakal diras tentunya. Gak bakal dikasih ampun. Razor bakal diseikut bayan ajaspernya oleh para member di area NX Liga Game. Karena sudah mulai coba diras menuju ke arah bawah menuju ke arah Razor sendirian. Masih mengotak-ngatik area rumah kali ini. Di arah kolong rumahnya Razor sendirian. Kebingungan, kesulitan. Diabit oleh dua tim sekaligus. Bahkan NX Liga ada di arah dalam yang sudah boleh bertepukkan. Razor tertembak. Kali ini Ten VJ masih bisa mendapat seorang Pac-Man kali ini berupaya untuk melakukan perlawanan. Oh my god. Razor-nya masih bisa mengurung dirinya. Ten VJ-nya masih berupaya. Bakal ternyata masih bisa dapat satu kill. Coba dihajar. Jars-nya berhasil menumbangkan Dranix. Tetapi kali ini Ten VJ-nya juga dari NX Liga Game juga harus sudah tumbang. Sayang sekali Pac-Man harus sudah sempat terculik terlebih dahulu oleh seorang Ten VJ dari NX Liga Game. Di arah lain ada Island of God 3 yang sudah mulai bertepuk. Ya iya dan kali ini Kings sepertinya banyak banget kehilang momentum ya di bawah sana. Dan kali ini dari Kezel sudah mencoba untuk ngetapping satu dua baretah yang sudah dikeluarkan dari peluru. Panas ya baretah yang dari seorang Kezel Kings yang gak bisa untuk mendapatkan satu knockdownnya sayang sekali ya. Ya iya iya memang masih cukup sulit juga dan gue rasa Kings punya jalan yang lebih mulus untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dibanding RRQ. Yang mana posisi dari RRQ sendiri ketika mereka harus masuk ke dalam zona itu terlalu terbuka. Dan posisi yang dimiliki oleh Kings kali ini ternyata bakal masuk dari sebelah kiri. Sairan GPX kali ini berhadap pendingin Island of God. Sana pelontar Justin. Rasul mulai keserang Azil 25. Sana bakal coba di arah langsung sekarang depan. Kembali dilontarin. Masih ada Krono. Tapi ramah di arah lain. Sudah tumpangkan di serang Amerika. Tadi Ras kali ini faktornya sedih menyalakan. Dearnya masuk. Azil di arah belakang. Kiri tumpangkan. Ada Javra di belakang. Yekali cukup menyulitkan. Coba mundur terlebih dahulu. Dearnya bakal mencapatkan terlebih dahulu kali ini. Masih bisa diselamatkan. Masih bisa derivy. Bionnya sudah tidak terlalu. Lagi-lagi Javra kali ini bangun. Lagi-lagi Javra. Pelontarnya masih bisa lagi. Javranya juga tumpang. Sayang seribu sayang. Ayo juga tumpang di posisi 9. Masih belum selesai. Karena kali ini masih ada SES Alpha yang juga bakal menjadi target untuk Sairan GPX. Masih ke dalam zona. Pertiga juga berani kali ini. Kalo 4. Ektin dir. Ektin dir. Ektin. Tapi Fong. Berhasil merubahkan satu orang awalnya. Kali ini kembali. Baru juga masuk dengan faktornya. Tumbang satu. Bahkan dua. Dan rata. Begitu saja oleh SES Alpha. Nguat nefung. Aura. Kali ini juga bakal bertempur. Tapi cukup kesulitan. Sudah tergigit zona. Adam dengan nopel AWM-nya. Di arah depan sudah ada orang. Dan Guns. Pak Guns kali ini sendirian. Jamsut. Ya berhasil mendapatkan kill. Tetapi. Rekan-rekannya tidak mampu untuk diselamatkan kembali. Memasak cibuang gelos lagi. Melihat ke arah depan. Pertempurannya tidak kunjung usai. Bebimbun. Yoi. Dan kali ini dari Guns yang tersisa. Seorang diri. Bangun mencoba untuk medkit terlebih dahulu. Di sisi lain teman-teman. Dari RRQHD. Seharus terpulangkan di posisi keempat. Kelima. Tersisa empat tim aja kali ini. Dan itu dia. Dari Guns. Bangun mencoba untuk meleparkan satu granat masaknya. Ya ampun. Ternyata ada granat tergedai. Juga berhasil. Menembangkan tiga member sekaligus di RRQHC Sport. Bonnefait lagi-lagi. Cukup mendominasi. Untuk kali ini granat lagi menuju ke arah bagian. Di arah bawah sana yang bakal coba untuk melarikan diri. Tetapi zonanya begitu terbental menuju ke area perairan. Ini dia Guns juga yang ternyata harus sudah tumbang. Yoi. Dan kali ini tersisa dua tim aja. Dimana ada teman-teman dari Bonnefait dan juga dari SES. Alvai. Yang berada di antar seberang mereka. Sama-sama enggak mendapatkan posisi zona. Karena zonanya sendiri ada di tengah laut. Hari-hari SES lagi sama Bonnefait. Kali ini Jojo-nya berupaya untuk masuk tetap bisa dibakang. Spray di RRQHC. Dan fung sendirian lagi. Kali ini melepaskan tembakan. Melakukan ending. Tapi fungnya cukup sulit. Barat bersama tingkat sarang. Kali ini berupaya untuk menempatkan. Kali ini juga kembali. Kalvin juga kembang. Kalvinnya tumpang dan just nine. Kali ini masih bakal melepaskan tembakan. Sudah sulit. Mati. Satu orang lagi. What the fun. Sulit sekali. Dan lagi-lagi Bonnefait. Terlihat di mana Observatory menjadi titik awal. Pemerangkatan survivor kita untuk hari ini. Kenjar. Tiga pemain dari NXL. Liga Game juga sudah diamankan oleh seorang Bion. Di mana sudah. Bahkan coba untuk di ending. Tapi tetap masih coba untuk di Sandra. Bion pun juga sudah mendapatkan point kill. Yang di mana Azril langsung saja confirm kill juga. Dan di mana Bion juga sudah mendapatkan 10 VG juga yang berhasil. Untuk dipulangkan karena lobby. Menyisakan satu member dari NXL Liga Game yang masih bertahan. Dan untuk bisa melakukan reviving ke arah tim dari NXL Liga Game. Tapi kalau kita lihat di sini dari IOG kedatangan tamu. Yang di mana di sisi kirinya. Heyu. Mendapatkan satu knockdown. Dengan geradat yang langsung dimasak. Dan ternyata langsung di ending begitu saja. Corona. Sudah dibuka. Limsy membuka satu agresi. Dengan menggunakan geluang orang depan. Dan geradat pun juga sudah dilemparkan. Tapi ternyata masih cukup jauh. Dan sudah ada upaya tarik mundur. Di mana seorang Bion dan juga Javra. Yang akan meninggalkan area tersebut. Tapi ternyata masih bisa untuk dipantau. Sepertinya kayaknya. Dari depan teman dari The Prime. Dan ternyata juga Javra. Memilih untuk mengambil satu pertahan. Oh Bion. Hati-hati Bion disana sudah tertembak. Dari seorang Amerta. Menggunakan King Fissure-nya. Dan sudah. Akan mencoba untuk meminta backup dari seorang Javra. Dan Bion pun akan menjadi satu bait. Untuk dari teman-teman dari Ion of Gate. Mana Limsy sudah bakal cempat untuk ngecek. Oh Bion. Ternyata nggak bisa bertahan lama. Karena Limsy dari sisi kirinya. Berhasil. Natakin seorang Bion dengan shot gantekannya. Dan seorang Fori. Di arah luar guna. Bahkan cuma untuk dilempar. Di second ping sudah dijumpit juga. I'm God cukup telan untuk krona yang dibuka. Lalu ada Guns juga melakukan satu cover. Dan sudah dilemparkan kembali. Dilemparkan kembali pelurunya. Dan akhirnya dunia game tereliminasi. Kembali di peringkat ke-10. Oke. Sudah ada Dix juga yang mendapatkan headshot. Dimana Aura Guns juga membantu. Melakukan satu tembakan. Dimana Razor udah ngeras dari seorang Ameh. Arul pun juga udah terjatuh. Dan juga ada penyusul. Dimana I'm God masih berputar-putar. Masih ada krona yang untuk diaktifkan. Arul disini. Dan ternyata. Arul dan juga Black. Kombinasi dua player dari Dranix. Yang bisa melulantakan teman-teman. Dari Aura Ignat. Di peringkat ke-9. Dan juga ada seorang Dix. Yang juga Seth Alpha Inc. Berada di peringkat ke-8. Dan Bimbun. Oke. Dan kali ini sepertinya pertempurannya. Tidak bisa dihentikan begitu saja. Karena masih banyak banget. Bahkan Dix juga harus mendapatkan seorang Justin. Kali ini banget Seth. Aduh, aduh, aduh. Justin sudah mulai keculik. Dan dimana sudah ada dua pemain tersebut. Dimana Wings dan juga Rau. Masih coba untuk terus melakukan trading damage. Tapi ternyata Arul. Mendapatkan satu backstep yang cukup baik. Dimana sudah. Bakal coba untuk dilindungi. Bukan saja. Bakal coba untuk diselimuti. Sang captain dari Kegs. Dan juga Rau. Memilih untuk terjatuh. Di arah luar zona. Tidak mau memberikan point kill. Dan juga Kizel. Sudah memberikan tappingan. Menggunakan AC-act-nya juga. Rau sudah tereliminasi juga di luar zona. Dan Wings mendapatkan satu POV. Satu arah tembakan yang cukup baik. Dan akhirnya pun Wings tereliminasi juga. Baby Moon. Oke. Kali ini Trisa 6 tim aja. 19 yang live. Dimana teman-teman dari Kegs. Berhasil untuk mendapatkan posisi zona enak. Dan ada obstacle permanent juga yang sudah ditambahkan. Summon line of yang sudah dipop up. Dan kali ini. Seperti dari Kegs. Bakal mencoba untuk letaknya di depan sana. FK May di Brazil mendapatkan Marsha. Dengan satu granat masaknya kali ini. Dan tapi kita bisa lihat dulu. Dari Kegs sendiri. Walaupun dia masih lutut dengan satu tim. Dan dia tidak mendapatkan zona aman ya kali ini. Itu dia tidak mendapatkan zona yang aman. Tapi balik lagi. Zona yang sudah dipengaruhi oleh teman-teman Dranix. Dimana Runs Esports. Bakal menahan pergerakan dari teman-teman RRQ. Coba untuk memberikan space ruangan. Untuk teman-teman dari Runs. Bisa menataki teman-teman dari Dranix. Yang sudah mengamankan lebih dulu dengan Deadpool. Itu dia. Lagi ngebron. Dan ternyata ketahuan begitu saja. Aduh. Dan teman-teman Runs Esports. Ternyata juga legalot. Yang sudah menusuk lebih jalan. Dan ternyata terus jatuh. Dengan Dabang Faktor yang digunakan. Baby. Bakal coba untuk berduel. Ransom memudahkan dengan ternyata terbacok oleh serang Masya. Dengan penggunaan senjata sintainya. Dimana juga serang Iki. Bakal juga sudah terkenok. Kenok Atu. Dimana juga sudah ada Rama. Yang akan mencoba untuk healing terlebih dahulu. Dimana Rama sudah tergigit oleh zona juga. Bom mati Atu. Di sana Granat. Sudah bakal dilempar. Karena Black. Terjatuh Razor. Masuk membentuk lalu tinggal. Ternyata Dranix-nya juga rata. Oleh teman-teman dari Runs Esports. Tiga tim tersisa. Dimana Serafet. Mendapatkan salang Calvin. Dengan Granat yang dimasak. Dan menyisakan dua member dari Runs Esports. Untuk pertahan di sirkel sekecil ini. Lebih imbun. Oke. Dan kali ini sepertinya dari Runs. Marvin bakal mencoba untuk ngetaping ke arah depan sana. Yang dimana dia digerus ya. Gitu dia. Kredi Kaldiabat sudah diberikan. Oleh teman-teman dari Bonovac. Yang diulangkan Marvin. Berhasil ngetapkan satu orang dari teman-teman Bonovac. Itu dia Bonovac. Ternyata justru terpantau. Oleh penggunaan double step. Padahal digunakan oleh Rama. Ini dia. Sudah mulai comeback. Dari salang Rama menggunakan bonus day perasaan. Sudah mulai terponjok. Dan itu dia. Dia untuk Run Esports. Mendapatkan 10 point kill. Gimana perseteruan teman-teman kita. Atau tim yang ada di sini. Untuk bisa secara fight. Sana langsung ditempangkan. Tapi M3 masih belum mau ngendorin serangannya. Masih melihat ke arah lawan. Terkena headshot lagi. Cukup loh di sana. Bakalikolama serang. Wagon Crono juga dinyalakan Justin. Yang bakal ditargetkan masuk. Menuju ke arah dalam. Setunya Aim God. Masih. Tetapi balah abeg dan juga adab. Terkena lontaran granat. Dua orang tumbang dari Aurangela ini. Masih bisa bertahan. Masih bisa diselamatkan kembali. Dan masih bisa di revive lagi. Waduh. Itu apaan sih tembakan dari Aim God. Tapi banyak lagi sudah ada naik alam. Dia menculik dari arah atas. Aduh. Sial. Sial. Dari Aurangela harus kehilangan serang Aim God. Di early match. Sebagaimana nih Big Gun. Padahal inisiator penyerangan yang sangat luar biasa. Sudah ditunjukkan oleh serang Aim God. Tetapi sayangnya Aim God harus terculik. Itu dia. Tapi sudah ada tembakan lagi dari The Prime. Menunjukkan ILG. Di mana sudah ada 2RR9. Menggunakan AN94-nya. Tapi kalau kita melihat dari resource mereka. Tentu 2RR9 berhati-hati. Tidak mempunyai face. Dan juga hanya memiliki helm level 1-nya Big Gun. Dan ternyata lagi-lagi pelantarnya di arah G. Berhasil menembakkan satu orang dari Island Afghan. Javran jadi tembakan. Tapi kita berpindah ke arah Kings. Dan juga ada yang kali ini. Ikannya sudah boleh tertembak dari belakang. Globo untuk menunggungkan kembali. Berkepunyai di arah dalam rumah. Orinnya masuk ke Rasiel. Menembakkan satu orang. Gautrawet. Dia tumbang juga. Rulja bakal dicari kali ini. Dari arah dalam. Masih ada globo dari tim DG. Di sana Rulja juga berkepunyai. Tetapi Swanshah terberikan penjara abang. Dan langsung di end. Dia di endgau. Dan ternyata lagi-lagi rata. Ya ampun. What happened DG Esports. Di arah sana sudah ada wings dari Gengkapax. Kita berhasil mendapatkan satu member dari Dranix. Sepertinya tetapi kita lihat dari NXLiga Game. Menyesakan JAR sendirian saja. Dengan faktor yang melihat. Empat orang dari Gengkapax. Satu orang tebak. Dua orang tebak. Rulja sudah di rata begitu saja. JAR masih bisa melakukan perlawanan. Dengan buang-buang dipasang. Melakukan ending terlebih dahulu. Masih bisa berjuang sendirian. Melawan dari tim Gepraim. Ternyata ini bukan Gepraim. Bakal dihancurkan terlebih dahulu. Tetapi JAR yang bersabar. Menggulung medkitnya. Meriset kembali. Masih ada waktu. Sementara di arah dalam. Di sana sedang melakukan revive. Menggulung benchnya lagi. Menggurung dirinya. Kali ini di arah lain awal. Ternyata ikut-ikutan. Kena pelontarnya seorang JAR sekali ini. Tetapi JAR dari Annexel masih bertahan di arah luar zona. Dan masih sikap aman. Tapi kali ini Dranix juga bakal masuk. Bahkan Lord di sana. Aduh-aduh palanya nongol. Aduh-aduh disini Lord juga bakal langsung saja terapin oleh dua tim. Sekaligus di mana JAR masih menunggu dengan debuff faktornya. RRQ sudah memilih untuk mundur ke arah belakang. Di mana Black. Di mana Arul pun juga sudah memasang satu glow wall di sana. Bonava juga tereliminasi. Dan juga ada backside lagi. Yang ternyata... Island of God di peringkat ke-7. Oke disini dari serang Razak. Bakal coba untuk langsung eliminasi seorang Annexel. Liga game yang ini menjadi peringkat ke-6. Di mana sudah ada Mayfee juga. Yang bertahan di arah satu supply. Aircraft juga yang dipasang. Dan juga ada satu background lagi. Yang juga ternyata Pac-Man mendapatkan satu pemain tersisa dari RRQ. Di mana sudah ada Mayfee juga. Yang menjadi saran BCF juga sudah tereliminasi. Dekat ke-4. Sudah ada tembakan lagi. Yang ternyata menjatuhkan member-member lawannya. Barah masih teman untuk menunggu. Punggung juga masih teman untuk menunggu. Dan ternyata masih ada teman-teman dari Kings. Yang menjadi satu last man standing yaitu Mas Topi. Ini dia Mas Topi Jerami dari Kings. E-Sport benar-benar menjadi raja untuk timnya. Masih bisa membawa timnya menuju ke arah tiga besar. Tapi pertempuran tidak bakal terhindarkan lagi. Karena kali ini di arah Qaris bakal masuk. Barah bakal menahan pergerakan Qaris. Barah. Barah. Ya ampun mayfee-nya tumbang. Tapi Barah-nya Jiki harus sudah terkena. Dan Punggungnya menyambut dari arah dalam. Soalnya menempat dengan Gerozak. Rolo menjalankan Qali ini. Dan sebelah kini bakal datang. Dan ternyata arah Qaris tumbang. Satu lawan satu kali ini. Untuk Seth dan juga Kings. Masih ada gelo-lih pasang. Sama di Samsung Daily ini. Buah untuk Kings E-Sport. Wow. Dari arah Skylux menuju ke arah MT Villa. Yang dimana teman-teman dari RRQ. Sudah turun di area drop zone yang seperti biasa. Ini dia. Dari Dranix yang harus sudah tumbang. Bahkan Razor tersisa sendirian. Masih melepaskan tembakan. Mendapatkan kenag-kenag. Tapi Dranix-nya harus sudah rata. Begitu saja di hadapan Kings. The only one Kings. Tertembak juga begitu menyakitkan. Dan Vijay bersiap. Tetapi dari RRQ esports. Mengambil satu kampan kecil saja. Yang tentunya bakal digerebak. Sudah mulai masuk kali ini. Ramanya bersiap. Masih dengan Rp40. Dan bakal digerebak. Begitu saja. Salamualaikum. Putan selur. Dipasang lagi goal-nya. Surveyor itu bertahan. Tumpang satu. Dua orang kedok dari Annexel. Bakal diterobos langsung masuk. Krononya masih ada. Coba di-revive. Diancurkan. Satu lagi rata. Ya ampun. Kok bisa gitu ya ilah. Belum selesai. Ini dia terpartinya. Marsha dan Jilgaramanya tumbang. Geng Kapa kali ini. Bakal menghantam Ransi Esports. Meskipun Egg Tindirnya tumbang. Tapi Justinnya belum mengalah. Dan ya ampun. Egg Tindir apaan itu rata. Dan ini dia terparti. Yang begitu mengesankan. Baby Mbon. Ternyata disana sedikit melarik ulur. Dan ya ampun. Bukannya kena granat. Malah kena danger zone. Lah kok bisa ini mah. Ini bukan lagi. Bukan lagi. Bukan lagi harinya buat DG. Belum mah kalah. Sekarang udah kena danger. Apalagi ya ampun. Coba aja granat lagi. Ceder. Baampun. Masih didapatkan oleh Galos. Didapatkan juga. Kembali diserang. Dimompati. Priaan Yodi. Aura depan Zara juga cukup kesulitan. Tumbang. Mori juga kenong. Satu lagi. Tentunya ini seorang abak yang bakal sulit. Melawan satu sekuat dari Auror. Gihadis. Bakal keberi enik terlebih dahulu. Abaknya menggecek-gecek. Dibalik geluang. Dan tumbang. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Oh my god. Benar. Kembali yang terlebih dahulu. Bakal tunggu terus dan harusnya tereliminasi. Begitu saja di luar zona. Auror pun tumbang di posisi ke-8 Kings. Juga harus sudah tereliminasi di arah lain. Oke dan kali ini kita bakal lihat di sisi lain ternyata teman-teman dari The Prime dan juga IOG yang mencoba untuk memutuskan ngesplit memutar. Tapi memang posisinya cukup sudah diamankan oleh dari teman-teman The Prime kali ini. Dari IOG masih kurang beruntung harusnya karena benar-benar langsung dilock posisinya oleh dari teman-teman The Prime. Mau gak mau mereka harus menyelesaikan peperangan yang ada. Tapi kali ini ada lagi Pac-Man dan ada di Al-O-O. Harus digerak-gerak-gerak-gerak-gerak-gerak-gerak-gerak masuk dari suara Justin. Menyisahkan MeiB sendirian ini dia geng Kapax yang begitu menyulitkan untuk Auror QH ini sudah ada kejar. Merti nyari balik sebuah Trotor. Jamseednya sempat memberikan semua airshot tetapi tidak mampu menembangkan GPX. Sementara Jorana berhasil menembangkan Egg Tendir. Sebelas kill kali ini untuk Siren GPX. Mengamuk tetapi mereka ada di luar zona sementara zonanya muncul sementara IOG juga sudah bertaburkan dari tim The Prime. Jorana sebagai IOG. Biarnya jika terkadot Jorana tersisa sedia dan juga tidak mampu untuk melakukan perlawanan begitu banyak lagi. Untuk The Prime kali ini sejauh ini masih aman. Ya karena benar-benar kalau kita lihat ya posisi dari The Prime sendiri sangat diunggulkan. Kenapa? Karena dia benar-benar masih menunggu pergerakan dari teman-teman IOG yang coba untuk masuk ke dalam zona. Dan itu sangat enak banget dimana zonanya juga mulai sakit. Tapi kali ini Bigantris sempat tim 15 orang yang live dan ini dia teman-teman dari GPX Siren. Dia masih utuh dengan satu timnya dan itu dia dengan... Berhasil menumbangkan teman-teman dari Sosbara kali ini Bigantris. Oke tanpa kita sadari ternyata masih ada SES Alpha Inc dan juga Bonofight Esports yang dengan permainan pasifnya. Seperti di Purgator yang pertama lagi-lagi masih masuk dan ternyata malah sudah tumbang di posisi keempatan. Yang kali ini sudah ada Exeter juga yang tumbangkan kali ini masih bisa diselamatkan seharusnya. Masih ada asa dan upaya untuk tim The Prime yang kali ini masih melakukan perlawanan di arah GPX juga. Masih terlihat di pasang lol yang begitu jauh. Bonofight juga kali ini harus dilululantakan oleh pelotar seorang Justin kali ini yang begitu menyulitkan. Justine juga berhasil mendapatkan killnya. Menurut saya ada Exeter Bonofight yang masih bisa untuk melakukan reviving ke arah satu orang yang hanya Calvin. Lakukan ending terlebih dahulu dan Wings menyisakan sendirian sepertinya dari tim Siren GPX. Yali ini masih bisa untuk melakukan perlawanan. Satu orang di arah depan sana suruh diselamatkan Wings. Hati-hati Wings masih bisa cukup aman tetapi dari belakang Surara Vector Surang Averta yang bakal masuk ke sukaru tanah lawannya. Dari belakang dan di siap sutumbang. Ini bakal jadi harinya sepertinya untuk The Prime karena Justine cukup sulit melakukan perlawanan di arah luar sana. Sudah dipasang gelombang, terkenang down. Tapi Calvin ternyata masih menjadi harapan melakukan ending terlebih dahulu. Gak nge-end, gak uang. Satu lagi? Ayo, satu lagi. Bakal lima Jun itu aja. Satu lawan tiga. Masih sempat melunjukin tapi dari belakang sudah ditembakkan Calvin. Calvin mati juga akhirnya dan ini dia punya untuk The Prime East Bonofight. Wow, ini dia MVP juga diperoleh dari Amerta dan kawan-kawan. Amertali di situ RR.